Perkenalkan, nama saya Yungkite Naldo, nim saya 1810-91-21-10-03 Saya berasal dari program studi kesehatan masyarakat Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan presentasi ilmiah Yang pertama ialah batasan presentasi Kedua ialah prinsip utama dalam membuat slide presentasi Yang baik dan menarik Ketiga, teknik penggunaan slide powerpoint yang efektif Ya, secara umum presentasi dapat diartikan sebagai kegiatan berbicara di hadapan banyak orang Untuk menyajikan suatu topik, pendapat maupun informasi yang menarik untuk orang lain Menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah suatu kegiatan di mana pembicara bergerak aktif untuk menyampaikan informasi kepada sejumlah penonton Pembicara biasanya dituntut untuk membuat presentasi yang menarik agar penontonnya tidak mudah bosan Di dalam presentasi, presentasi memiliki beberapa unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu Moderator, pembicara, penonton, peralatan Moderator, merupakan orang yang bertugas mengatur jalannya presentasi Kemudian, pembicara merupakan orang yang menyampaikan informasi melalui presentasi tersebut Penonton Yaitu sebuah presentasi pasti memiliki sejumlah orang yang menjadi penonton atau pendengar Dan peralatan Dalam melakukan presentasi, pembicara memerlukan media atau sejumlah alat untuk mempermudah dalam menyampaikan sebuah informasi yang ingin disampaikannya Dan fungsi dan tujuan presentasi Yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau materi yang ingin disampaikan Presentasi tentu saja dilakukan untuk menyampaikan informasi Baik informasi penting maupun atau informasi yang bersifatnya sangat penting Presentasi biasanya dilakukan oleh pembicara yang ahli Atau biasa dianggap menguasai materi tersebut Dan yang kedua yaitu membuat ide atau gagasan baru Terkadang Ada kelompok atau organisasi yang mengalami masalah tertentu Yang sulit ditemukan solusinya Karena itu Mereka membutuhkan orang lain untuk membantu menemukan solusi Hal ini dikenal Dengan istilah rapat Nantinya akan beberapa peserta yang melakukan presentasi berupa ide atau gagasan yang mengatasi masalah tersebut Yang ketiga yaitu menyakinkan peserta Presentasi juga dilakukan dengan tujuan untuk membuat peserta yakin tentang kebenaran informasi yang telah disampaikan Biasanya pembericara akan membuktikan ucapannya dengan menyatakan data-data pendukung yang disusun secara logis Agar dapat meyakinkan peserta Dan yang keempat ialah menghibur peserta Presentasi harus dilakukan dengan Dilakukan Terlalu serius akan membuat peserta bosan dan jenuh Maka dari itu sebaiknya jika ada pembicara yang melakukan presentasi Sebaiknya melakukanlah dengan menarik dan menghibur Namun tetap sesuai dengan isi materi dari topik yang ingin dibahas Dan yang kelima yalah menyentuh perasaan dan emosi peserta Pembicara harus menyampaikan dan bisa menyentuh perasaan dan emosi peserta Sehingga informasi yang disampaikan bisa mereka terima dengan baik Dan yang keenam ialah memperkenalkan diri Sebelum melakukan presentasi Pembicara akan menyebutkan nama-nama anggota dan data diri Hal ini bisa membuat seorang pembicara lebih dikenal orang banyak Dan yang ketujuh ialah memotipasikan dan memberikan inspirasi kepada peserta Selain memberikan informasi Pembicara terkadang juga harus memberikan motivasi serta inspirasi Agar para peserta terdorong untuk melakukan tindakan nyata Dan kemudian ada beberapa jenis presentasi Yang pertama ialah presentasi mendadak Presentasi mendadak dilakukan secara spontan Tanpa adanya persiapan Pembicara akan langsung membagikan informasi kepada peserta lainnya Hal ini biasanya dilakukan jika informasi bersifat penting Dan harus segera disampaikan Dan yang kedua ialah presentasi naskah Berbeda dengan presentasi mendadak Presentasi ini dilakukan dengan cara membaca naskah yang sudah dipersiapkan sebelumnya Dan yang ketiga ialah presentasi hapalan Presentasi ini merupakan presentasi yang dilakukan tanpa melihat naskah Sebelumnya pembicara harus menghapal teks yang telah Atau yang ingin disampaikan terlebih dulu Dan yang keempat ialah presentasi eksterpor Presentasi eksterpor merupakan presentasi Dimana pembicara telah mempersiapkan materi secara garis besar Kemudian ia menjelaskan secara lengkap atau detail Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta Berdasarkan dari pihak yang dilakukan Dan peserta Presentasi dibagi menjadi dua jenis Yaitu presentasi langsung dan presentasi tidak langsung Presentasi tidak langsung Dilakukan jika pembicara bisa berkomunikasi langsung Dengan peserta Misalnya presentasi yang dilakukan oleh murid di sekolah Yang menjadi penonton adalah guru atau juga murid lainnya Dan presentasi tidak langsung Dan presentasi tidak langsung Yaitu sebuah presentasi dikategorikan Sebagai presentasi tidak langsung Jika pembicara bertemu dengan peserta secara langsung Saat proses penyampaian informasi tersebut Dan kemudian Ada beberapa cara melakukan presentasi yang baik dan efektif Yang pertama ialah buatlah persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan presentasi Dan kedua ialah memperhatikan penampilan Penonton atau saja menginginkan pembicara yang tampil rapi dan menarik Karena itu sangat penting untuk memperhatikan penampilan saat melakukan presentasi Dan kemudian ialah gunakan alat bantu atau media pengung Agar presentasi dapat dilakukan secara jelas dan dapat mudah dimengerti oleh para peserta Tak hanya itu saja Presentasi juga akan terlihat lebih menarik Kemudian ialah menciptakan interaksi dengan penonton Berbicara lah dengan menatap penonton Jangan terlalu lama berpaku pada tayangan slide Dan menunjukkan kesan bahwa ingin berkomunikasi dengan semua penonton Dan kemudian ialah tambahkan humor yang sesuai dengan sebagai selingan Sebenarnya hal ini tidak wajib Tapi tak ada salahnya jika untuk membantu mencairkan suasana tegang dalam presentasi yang sedang berlangsung Kemudian ialah berbicara dengan jelas Agar para peserta dapat mendengarkan presentasi yang dilakukan lebih jelas dan lebih mudah dimengerti Jangan menggunakan istilah yang membuat penonton pusing dan bingung sendiri Kemudian ialah fokus pada masalah pokok Gunakanlah waktu presentasi secara efisien Kurangilah pembahasan pada hal yang tidak penting Memberikan penekanan pada masalah pokok yang diperlukan Yang diketahui oleh para penonton Demikian yang dapat saya sampaikan tentang teknik pembuatan presentasi ilmiah Terima kasih Terima kasih